Halo Youtube people, balik lagi sama gue Sarimi Oke di video kali ini, gue bakal review Fire Kaguya Dan ya, langsung aja kita masuk ke demonstrasi skillnya dulu Oke, kita masuk ke skill pertama Yaitu Lantern Flare Skill ini itu memberikan damage ke satu musuh Dan damagenya kecil banget Dan damagenya itu akan meningkat menjadi 500% Jika si Fire Kaguya ini sedang dalam Status Burn atau terbakar Well, setelah skill ini digunakan Kaguya akan mendapatkan status Burn Dan tim kalian juga bakal mendapatkan spirit Sesuai dengan jumlah unit yang terbakar di battle field Termasuk musuh Kita masuk ke skill kedua Yaitu Trail of Flames Skill ini itu ngedamag semua musuh Dan damagnya itu tergantung musuh yang kalian hit Kalau musuhnya itu tidak terbakar Damagnya cuma 200% Kalau musuhnya terbakar Damagnya menjadi 400% Dan kalau kalian nge-hit tanker atau guardian Damagnya akan menjadi 600% Skill ini itu bakal ke-unlock atau terbuka Setelah kalian menggunakan skill lain untuk menyerang musuh Selain dari skill Trail of Flames ini Dan setelah digunakan skill ini itu akan terkunci lagi Dan bisa kalian unlock dengan cara yang sama Dan sayangnya skill ini itu hanya bisa digunakan Jika ada tanker di tim musuh Oke kita masuk ke skill ketiga Yaitu Meteor Strike Skill ini itu memberikan 600% damag kepada 2 musuh Dan membuat setiap musuh yang terkena damagnya itu terkena stun selama 100 time use Skill ini itu mengabaikan efek stealth, counter stance, dan efek dari pasif skin dan pasif revenge Dan skill ini itu hanya dapat digunakan jika si Fire Kaguya itu terbakar atau dalam status burn Oke kita masuk ke skill aktif terakhir yaitu Lantern Festival Skill ini itu bakal ngasih semua alias kalian yang tipenya itu burn blast ataupun burn drive Status effect burn Dan mereka cooldownnya juga bakal dipotong sebesar 30% Dan jika semua alias berhasil kalian bakar Maka si Fire Kaguya ini bakal dapet yang namanya mega healing burn selama 100 time use Dan skill ini itu akan terkunci setelah digunakan selama 150 time use Dan skill ini itu dapat digunakan jika Fire Kaguya itu tidak dalam status burn atau tidak terbakar Well bagi kalian yang tidak tahu fungsi mega healing burn itu buat apa Jadi mirip-mirip kayak regenerasi nyawa cuy Tapi regenerasinya ini lebih gede daripada healing burn biasa Yang mana 20 kali lipat lebih gede healnya Dan lebih ngeri juga karena gak bisa dipurify Gak bisa ditimpa pakai burn, healing burn, poison, sleep maupun poison Oke selanjutnya kita bakal masuk ke pasif Untuk pasif pertama yaitu Burning Moon Pasif ini itu bakal ngebakar musuh secara random cuy Dan ini itu bakal ketrigger atau terpicu istilahnya Setelah setiap giliran musuh jika belum ada musuh yang terbakar Dan setiap Fire Kaguya dapat turn Atau tim kalian yang lain yang dalam status terbakar dapat turn Maka si Fire Kaguya ini bakal nge regen HPnya sebesar 30% dari mag HPnya Dan semua alai sekalian dengan skill aktif type burn blast Ataupun burn drive itu mendapatkan status burn Dan jika semua alai sekalian udah dapet status burn Maka si Fire Kaguya ini akan mendapatkan mega healing burn selama 100 time use Dan ini tuh ketrigger di awal battle banget cuy Dan jika si Fire Kaguya ini telah mengalahkan 3 musuh atau lebih Dan sedang dalam status terbakar Maka serangan dia itu bakal mengabaikan status anti defeat cuy Atau istilahnya status-status yang menghalangi musuh tersebut dari kematian Contohnya kayak whole ground, whole ground plus, dan lain-lain Dan efek ini tuh permanen setelah Fire Kaguya itu mengalahkan 3 musuh Atau lebih Oke kita masuk ke pasif kedua yaitu Lunar Focus Pasif ini itu membuat Fire Kaguya itu tidak bisa dikalahkan dengan efek burn Dan juga si Fire Kaguya ini gak bakal kena stun atau istilahnya imun terhadap status stun Dan si Fire Kaguya juga bakal mendapatkan pengurangan damage dari serangan musuh sebesar 50% dari serangan unit Jika si Fire Kaguya ini sedang tidak dalam status terbakar Dan jika si Fire Kaguya ini punya burn atau dia terbakar Dia ini bakal memiliki whole ground Terus dia itu punya 100% chance buat ngedodge serangan yang sifatnya itu multi target Dan time use untuk semua skill aktifnya itu bakal berkurang sebanyak 40% Dan sayangnya ini gak bisa ditumpuk dengan quicken Oke kita masuk ke recommended setup Disini gue bakal masuk aja langsung ke rekomendasi unit dulu Unit pertama adalah si Lubu cuy Dan Lubu ini memang cocok banget sama si Fire Kaguya Karena mereka itu sama-sama burn Dan mereka sama-sama bisa ngestun dan mereka saling menguntungkan satu sama lain tentunya Selanjutnya ada Cerberus Cerberus ini merupakan unit tanker burn terbaik saat ini Well selain si Cerberus ini bisa nge-TBin si Fire Kaguya Si Cerberus ini juga bisa ngebantu ngestun musuh Karena skill-skill Cerberus itu juga bisa ngestun selain ngasih burn Dan gak sampai situ juga si Cerberus juga bisa nge-heal semua allies kalian Jadi healnya makin kenceng dan tim kalian itu makin sustain juga Selanjutnya ada Mordred selain dia bisa memberikan damage yang lumayan Dia ini merupakan karakter burn yang terhitung burn drive Atau ya istilahnya karakter-karakter yang bisa untung dari skill-skillnya Fire Kaguya Dan dia juga bisa ngasih turn ke semua allies yang terkena burn Atau istilahnya punya status burn Dan itu bakal menguntungin banget buat Fire Kaguya Buat dapet turn lebih sering Oke kita masuk ke rekomendasi weapon Yang pertama adalah weapon signature-nya dari si Fire Kaguya Yang bisa kalian dapatkan ketika kalian gacan tentunya Dan tentunya efeknya itu bakal match banget sama si Fire Kaguya Di weapon kedua itu merupakan sword Gue rekomendasikan kalau kalian udah FA Sword ini itu bakal ningkatin damage kalian Yang mana itu gak bisa kalian dapatkan di staff Yang cuma bisa motong cooldown Dan di rekomendasi ketiga merupakan staff Yang kalau kalian pake kalian pengen lebih sustain si Kaguya-nya Karena ini itu bisa ngasih damage reduction sebanyak 10% Dan juga bisa motong cooldown Walaupun motong cooldown-nya gak segede staffnya Kaguya yang di awal Well untuk rank bonus aksesoris gue tetap rekomendasikan beberapa aksesoris Yang mudah didapatkan bersamaan dengan eventnya si Fire Kaguya Yang pertama ada Hauri yang mana ini juga bagus karena ngasih HP yang gede banget Buat si Fire Kaguya kalau kalian pengen jadikan Fire Kaguya ini sebagai karakter support yang bisa bertahan lama Dan selanjutnya ada aksesoris dengan attack tertinggi yang merupakan helm banteng ya Ini kalian bisa pake kalau kalian pengen fokus ke damage Dan di aksesoris ketiga kalau kalian mau ngasih HP yang gede tapi dengan speed yang oke Well kita masuk ke simple overview Secara simple si Fire Kaguya ini skillsetnya itu mirip banget sama Astrid Red Dragon Fire Bedanya si Fire Kaguya ini lebih sering ngedemag dibanding support Karena memang skill supportnya yaitu skill 4-nya itu bakal terkunci setelah digunakan selama 150 time use Jadi skill yang dia spam adalah Meteor Strike cuy Dan Meteor Strike-nya ini itu ngestun musuh dan ngedemag 2 musuh juga Dan yang ngeri dari Fire Kaguya ini adalah setelah dia ngedemag 3 musuh Dia itu bakal dapet anti hold ground plus permanen Atau istilahnya ya semua serangannya itu bakal nembus hold ground plus Ataupun efek-efek yang mencegah musuh tersebut dari kematian kecuali boss di story Kayak gitu Dan ya menurut gue jangkauan serangannya lumayan Dia bisa dual target, bisa semua target Dan ya dia juga kebal terhadap serangan multi target Yang membuatnya lebih sustain juga Dan kalau kalian main di team burn Dia ini sustain parah cuy Karena regen-nya itu kenceng banget Dan ya karena dia ini unit burn Kalian harus mainin di team burn Bedanya sama unit-unit burn yang kayak Gilgamesh Gilgamesh itu lebih universal Karena memang gak ngebutuhin syarat-syarat kayak burn drive Ataupun burn blast Beda sama fire kaguya ini kalian memang harus main dia di team burn Dan itulah jeleknya fire kaguya Kalau kalian gak main di team burn gak recommended menurut gue Tapi untuk kalian yang main di team burn menurut gue lumayan recommended Karena memang ada keunikan dari fire kaguya ini Salah satu keunikannya adalah dia ini itu bisa kebal terhadap debuff-debuff Yang biasanya ngelemahin team burn yaitu slip Karena ketika dia berhasil ngebakar semua temen kalian Dia itu bakal dapet yang namanya mega healing burn Yang mana mega healing burn ini itu mencegah Debuff seperti slip, poison itu masuk ke dirinya Dan itu merupakan keunikan fire kaguya yang tidak dimiliki karakter burn lain menurut gue Tapi secara overall menurut gue skill si fire kaguya ini biasa aja Tapi dia ini memang sustain parah banget Dan sepengalaman gue mampang kayak dia Gue berhasil climb arena sampai rank 48 Pakai akun yang cuma powernya 18M Jadi menurut gue untuk battle jangka panjang kayak arena Dia ini lumayan efektif Tapi gue belum tau kalau di war Well gue bakal ngasih tier dia di tier S Nggak S+, karena memang dia ini terlalu spesifik di karakter burn doang Beda kayak Gilgamesh yang kalian bisa pake di tim manapun Yang bisa kalian manfaatkan burnnya Kayak gitu Well mungkin segitu aja video kali ini See you next time and goodbye Bye bye